Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. His Excellency, the Vice President of the Republic of Indonesia, has arrived at the site of ceremony. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi paduan suara mahasiswa Universitas Islam Negeri, Sharif Hidayatullah, the National Anthem Indonesia Raya. Satsang with Mooji Bangsa dan warah Alimu, Haryah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hidup anakku, Bangsa ku, rakyat ku, semuanya. Bangun panciwanya, bangunlah badannya, Unku kindori shashaya, Unku kindori shashaya. Unku kindor dšabbare Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Sahabat dan Pimpinan Lembaga Internasional, Menteri Kooperasi dan UMKM, Wakil Menteri Pertanian, dan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Kementerian Lembaga, BSBI, para Kepala Daerah, Dewan Gubernur dan seluruh Pimpinan Bangun Desa, Ketua Dewan Komisioner LPS yang ikut hadir pada acara hari ini. Para Pimpinan Pondok Pesantren, serta organisasi dan tokoh masyarakat, Pimpinan Perbankan, dan juga Institusi Keuangan Syariah, para Rektor Asosiasi Media, serta hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT. Selamat datang, selamat datang dalam Indonesia Syariah Economic Festival ke-9. Gelaran ekonomi keuangan syariah terbesar Indonesia, yang membawa Indonesia menjadi pemain utama ekonomi keuangan syariah global. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmatnya kita dapat hadir dalam acara pembukaan Indonesia Syariah Economic Festival ISEP ke-9 ini. Secara khusus kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang tiada henti-hentinya memberikan arahan dan motivasi kepada kita semua untuk memajukan ekonomi keuangan syariah Indonesia. Dan sekaligus insya Allah akan membuka secara resmi ISEP ke-9 tahun 2022 ini. Penyelenggeraan ISEP ke-9 tahun ini sungguh sangat berbeda. Sembilan tahun kita mengadakan ISEP dan kita bersama-sama berjamaah untuk mengembangkan ekonomi keuangan syariah Indonesia. Dan sekaligus ini wujud nyata peran Hamzah Wasol yang selalu Bapak Wakil Presiden mengarahkan kita semuanya. Dan juga sekaligus ini menjadi wujud komitmen kita bersama. Alhamdulillah dengan kerja keras kita dan ikhtiar kita bersama dan doa yang tidak pernah hentinya. Indonesia saat ini menjadi pemain utama ekonomi keuangan syariah global. Peringkat keempat dari keseluruhan ekonomi keuangan syariah global. Peringkat kedua dari makanan halal. Dan peringkat ketiga untuk fashion muslim. Hal ini menunjukkan kalau kita berjamaah, kita bersatu dan selalu menjadi Hamzah Wasol. Insya Allah, Allah akan memberkai kita dan memajukan kita bersama. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan ini berkenaan kami untuk melaporkan tiga hal penting dalam penyelenggaraan ISEP ke-9 tahun 2022 ini. Pertama, penyelenggaraan ISEP 2022 ini mengambil tema Recover Together, Recover Stronger, Optimizing Syariah Economy and Finance for Inclusive Recovery. Tema ini berresonansi dengan tema Presidensi G20 Indonesia. Pada tahun 2022 ini sebagai bentuk upaya kita bersama untuk semakin bersinergi, mendorong ekonomi keuangan syariah Indonesia. Yang selalu wakil Presiden menggariskan arus baru ekonomi keuangan Indonesia. Dan sekaligus, ini juga menunjukkan bahwa ekonomi keuangan syariah berperan sangat kuat dalam mendukung pemulihan ekonomi secara lebih cepat dan lebih kuat. Sekaligus, untuk mencapai visi kita sebagai pusat ekonomi syariah global. Kedua, kegiatan ISEP ke-9 tahun ini mengambil tiga topik utama. Pertama, economic inclusion. Inklusi ekonomi dan keuangan yang semoga terus kita mesejahterakan rakyat. Yang kedua, ada halal and green lifestyle. Tidak hanya produk, makanan, fashion, tapi juga gaya hidup kita yang halal dan insya Allah, hijau dan toyib. Yang ketiga adalah digitalisasi. Yang membuktikan dengan digitalisasi, ekonomi keuangan syariah Indonesia terus maju, menjadi bertarap nasional dan internasional. Tetapi ISEP selalu merakyat, dekat dengan rakyat. Yang insya Allah ISEP ini akan kita selenggarakan dari tanggal 5 sampai dengan 9 Oktober 2022. Berbagai kegiatan kita lakukan selama ISEP 2022 ini berkolaborasi, berjamaah dengan para mitra strategis, termasuk Mukernas Herbitrend. Dan perluasan, perluasan sertifikasi halal, in her life, halal lifestyle, international huts conference, hingga forum wisata internasional. Di bidang keuangan syariah, kita juga bekerja sama dengan lembaga internasional, termasuk Islamic Development Bank, Islamic Financial Supervisory Board, dengan menggelar 10 years framework strategy on Islamic Finance, Development International Conference on Jakab and Akaf, dan International VK Conference. Sebagai dalam video tadi, penyelenggaraan kegiatan ISEP ini telah kita mulai sejak April yang lalu dengan Route to ISEP 2022. Dengan gelaran 3 kali Festival Ekonomi Keuangan Syariah Veshar, yang tahun ini kita pusatkan di wilayah timur, Veshar di Sulawesi Selatan. Di wilayah Sumatera, Veshar di Aceh, dan di wilayah Jawa, Veshar di Jawa Timur. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan kita Route to ISEP menghasilkan capian-capian yang sungguh, insya Allah, penuh perkeberkan Allah SWT. Yang kita lakukan bisnis matching, showcasing internasional, dan bahkan diikuti oleh peserta lebih dari 372 ribu peserta. Dan Alhamdulillah, mencapai omset bisnis 9,43 triliun rupiah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT. Ketiga, ini yang paling berat. Karena Bapak Wakil Presiden selalu menanyakan kepada kami, Pak Gubernur, apa yang spesial ISEP tahun 2022 ini? ISEP ke-9 tahun 2022 ini. Bapak Wakil Presiden, tahun ini kami hadirkan tiga yang spesial, yang secara khusus memperkuat aran Bapak, agar kita semua berperan menjadi hamsah wasul. Yang pertama, mulai tahun ini, ISEP tahun ini, kita akan menyelenggarakan the biggest, yang terbesar, halal atau modus fashion. Indonesia International Modus Fashion Festival, yang kita singkat, Intumotion Fest. Tepuk tangan bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Pak Teten. 163 desainer kita hadirkan, modus fashion. 17 kegiatan. 1.256 karya-karya modus fashion. Dan insya Allah, kalau kita lakukan berturut-turut tiga tahun ini, akan menjadi the biggest international hak modus fashion di dunia. Mohon dukungan dan selalu utamanya. Kedua, hamsah wasul yang kedua, yaitu adalah pencanangan gerakan akselerasi sertifikasi halal. Sekaligus, terima kasih. Kami sudah bertemu, Bapak Wakil Presiden, dengan para regulator, para aktor yang terlibat mendukung akselerasi untuk sertifikasi halal, BPJKH, kemudian Komisi Fatwa, LPH, BPH, dan insya Allah. Kita semuanya berkomitmen untuk menjadi hamsah wasul, memperkuat akselerasi sertifikasi halal di Indonesia. Dan insya Allah, ini akan menjadi kemudian kontribusi kita. Yang ketiga, yang spesial tahun ini sebagai hamsah wasul penguatannya adalah penguatan ekosistem global halal hak, GHH. Yang merupakan wadah untuk bersinergi, berjamaah, mempercepat pengembangan produk halal unggulan lokal berorientasi global. Dan ini sekaligus untuk juga menindaklanjuti arahan Bapak Wakil Presiden, bagaimana salah satunya Nusantara menjadi juga pusat horticultura, pusat rempah-rempah untuk dunia yang tentu saja untuk produksi halal food. Bapak Wakil Presiden, kami sudah mengadakan juga berbagai beberapa kali fokus diskusi dan kemarin high level meeting yang kami juga sekaligus bersepakat untuk penguatannya, termasuk penyusunan roadmap global halal hak dan penguatan peran agregator dalam mendukung pengembangan UMKM produk halal. Itulah tiga yang spesial kami sampaikan Bapak Wakil Presiden sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak untuk kita bersama menerus mendorong ekonomi keuangan syariah Indonesia menjadi pusat global. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini kami tidak henti-hentinya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Wakil Presiden yang selalu memberikan arahan motivasi kepada kita semuanya. Dan juga apresiasi dan sedikit-hentinya kepada seluruh mitra strategis dan para sahabat ISEP dari berbagai kalangan, termasuk tentu saja KNE, KS, baik Kementerian Lembaga, Bank Indonesia, OJK, LPS, dan MUI. Seluruh mitra strategis internasional ISDP, IFSB, dan World Jakarta Wakaf Forum. Serta mitra strategis nasional MUI, BPKH, BBCBH, Basnas, BWI, pimpinan provinsi dan pondok pesantren yang mengsukseskan VCR wilayah. Organisasi Masyarakat dan Asosiasi, BP Nahdadul Ulama, Mohamadiyah, Masyarakat Ekonomi Syariah, IAEI, IHLC, dan Hebitrend. Alhamdulillah, kami bersyukur setiap tahun Bapak Wakil Presiden ISEP, insya Allah menjadi layaknya Masjid Nabawi. Semakin banyak lembaga, asosiasi, para pihak yang berjamaah di dalam ISEP ini dan semakin memperkuat usaha kita, jamaah kita untuk pengembangan ekonomi keuangan syariah Indonesia dalam platform ISEP. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan petunjuk, ilham, dan tentu saja keridoan, kesempurnaan, dan keberkahan kepada kita semua dengan niat mulia memajukan ekonomi keuangan syariah Indonesia menjadi pusat global arus baru ekonomi Indonesia dan mensejahterahkan rakyat. Selanjutnya, dengan hormat kami mohon berkenan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka secara resmi ISEP ke-9 tahun 2022 ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Semoga program-program yang baru saja diluncurkan ini dapat membawa manfaat bagi umat. Amin. kami silakan dengan hormat Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hadirin. Hadirin sekalian, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Fall on Haji Ma'ruf Amin. Selamat menikmati. Di situasi ini, negara-negara berkembang perlu muaspadai membalikan arus modal ke negara-negara maju. Namun kita harus fokus mengoptimalkan seluruh modalitas dan kekuatan yang kita miliki untuk bertahan di situasi yang tidak menentu seperti sekarang dan terus berikhtiar untuk mencapai seluruh target yang telah kita tetapkan dan demi kemajuan bangsa. Kekuatan domestik yang perlu kita jaga antara lain adalah konsumsi dalam negeri dan UMKM yang menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Pada teriwulan kedua tahun ini, 51,47 persen PDB berasal dari konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah terus menjaga level daya beli dan konsumsi masyarakat melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang mensasar rumah tangga maupun UMKM. Pemerintah juga terus menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Produk-produk buatan dalam negeri, tidak terkecuali produk UMKM, tidak kalah butuhnya. Produk fashion hijab misalnya telah berhasil merebut hati konsumen domestik dan luar negeri. Harus terus kita tingkatkan. Mari kita menjadi yang pertama memberi contoh kepada masyarakat bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Mari kita patut bersyukur karena peringkat ekonomi dan keuangan syariah Indonesia di tingkat global sangat baik. Hal ini bisa kita capai karena adanya sinergi erat di antara semua pemangku kepentingan, tidak terkecuali Bank Indonesia. Ekonomi syariah yang semakin menguat telah memberi daya dukung bagi stabilitas ekonomi nasional. Karena teruji dalam melewati siklus ekonomi, ekonomi syariah juga dapat diandalkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Karena bertumpu pada sektor real sehingga berperan penting dalam pengamanan pasukan nasional. Dana sosial syariah yang menjadi salah satu pilar ekonomi dan keuangan syariah telah didistribusikan kepada masyarakat untuk membantu menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, siswaf juga menjadi instrumen yang efektif untuk memberdayakan ekonomi yang pada gilirannya kita harapkan dapat mengentaskan kemiskinan serta ketimpangan sosial ekonomi. Pemberdayaan ekonomi syariah berbasis pesantren yang telah berjalan perlu terus kita majukan. Selain dapat meningkatkan pasokan pangan dan komoditas nasional, ekonomi pesantren juga mampu menembus pasar ekspor. Oleh karenanya pesantren di seluruh pelosok negeri, harus terus kita dorong untuk menggalakkan kegiatan dan pembelajaran di bidang ekonomi dan keuangan syariah di dalam kurikulumnya. Dengan demikian, penguatan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia bergerak mulai dari akar rumput hingga ke level pembuat kebijakan, mulai dari usaha mikro hingga pengusaha besar. Pada kesempatan ini saya ingin menekankan sekali lagi beberapa pesan untuk mencapai target-target yang akan memberikan efek berganda. Pertama, akselerasi penguatan global halal hub yang tadi dikemukakan oleh Pak Gubernur sebagai pusat Hamzah Wasal. Nah ini Hamzah Wasal ini banyak bertanya, Hamzah Wasal itu apa? Hamzah Wasal itu huruf Hamzah yang bisa menghubungkan antara kalimat dengan kalimat sehingga menjadi untayan kata yang indah. Itu adalah Hamzah Wasal. Kita ini negara yang apa, kaya, yang banyak komoditi, banyak produk yang kita miliki. Itu memang sudah Allah berikan kepada kita. Dan banyak, ini memang tidak semua negara itu sama diberi oleh Allah. Dalam Al-Quran disebut, Allah telah menentukan makanan-makanannya atau bahan-bahan pokok yang diberikannya. Sehingga Imam At-Tawari mengatakan, Allah menentukan dalam satu negara yang tidak memberikan kepada negara lain. lima'asi wa'udihim min ba'udin, supaya ada penghidupan di antara mereka. Bid tijarah dengan perdagangan, min baldatin ila baldatin, dari negara ke negara. Jadi Allah berikan supaya ada terjadi perdagangan-perdagangan, ada-ada perniagaan antara satu negara. Dan kita Indonesia, itu diberi banyak sekali. Dan juga banyak kreasi-kreasi. Ada produk, apa namanya, rempah. Kita diberi oleh Allah rempah yang di negara lain tidak ada. Maka saya usulkan supaya jalur rempah ini dihidupkan. Jangan jalur sutra yang hidup, tapi jalur rempah yang harus kita hidupkan ini. Dan banyak juga kita punya pertanian, produk perkebunan, kelautan, pertambangan, dan produk-produk fashion, dan sebagainya. Tetapi tidak ada yang menghubungkan, tidak ada yang mendorong mereka untuk memasarkan, menghilirisasi, memasarkan. Dan peran ini yang saya dorong, saya katakan, ini adalah peran Hamzah Wassal. Karena itu, saya dorong, GHH, Gerakan Global Halal Hub, ini harus berfungsi sebagai Hamzah Wassal. Dan ternyata Hamzah Wassal besarnya adalah Bank Indonesia yang menghubungkan semua. Ini Pak Teten, buah itu dulu, orang fesyen-fesyen kumpul kediaman saya. Ini memang harus difasilitasi, harus ada Hamzah Wassal-nya. Ternyata sekarang sudah menetas Pak Kubunur BI yang menjadi the big Hamzah Wassal. The bigger Hamzah Wassal. Terintegrasinya pelaku MKN dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah ekosistem halal akan mempermudah proses hilirisasi yang akan meningkatkan kualitas dan daya saing produk dan jasa halal. Peran pengusaha sebagai off-taker, sebenarnya Hamzah Wassal itu ya off-taker ini, perlu dimasifkan agar produk-produk pertanian, perkebunan, maupun kelautan bisa menembus pasar global. Kepandaian menghilirisasi sumber daya alam juga sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab kita di dalam mengelola karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seperti tadi katakan, yaitu untuk supaya kita memakmurkan bumi. Allah menjadikan kamu dari bumi dan kamu harus memakmurkan bumi. Melalui apa? Melalui berbagai langkah-langkah kerja-kerja kita, yaitu di dalam rangka mengembangkan usaha-usaha baik pertanian, perkebunan, pertambangan, kelautan, dan berbagai produk yang lainnya. Yang kedua, penguatan ekosistem halal value chain, HVC, dengan meningkatkan integrasi model bisnis dan infrastruktur dari hulu sampai hilir, serta memastikan proses end-to-end mampu menghasilkan produk lokal yang berkualitas tinggi. Penguatan ekosistem halal value chain ini dilakukan dengan memperkuat dukungan industri keuangan, perbankan, asuransi, logistik, dan sektor syariah lainnya. Yang ketiga, pengembangan pariwisata ramah muslim, BRM. Pariwisata ramah muslim, kontribusi sektor pariwisata terhadap pembentukan PDB diperkirakan akan terus meningkat seiring tingginya potensi lawatan wisatawan muslim dunia. Selain menyiapkan infrastruktur serta layanan tambahan, amenitas, atraksi, akselibilitas, sektor pariwisata ramah muslim berkelas dunia juga harus didukung dengan penguatan regulasi, peningkatan daya saing destinasi, serta peningkatan kreasi dan inovasi produk-produk halal lokal. Beberapa waktu yang lalu saya takziah ke Jepang, ikut takziah penguburan mantan Perdana Menteri AB. Dan saya sampaikan kepada Perdana Menteri bahwa Indonesia siap berkorabulasi dalam merangka pengembangkan ekonomi dan ekonomi syariah bersama dengan Jepang. Dan Indonesia siap menjadi mitra utama dalam pengembangan kewangan syariah, ekonomi syariah, dan industri halal. Beliau mengatakan, kami siap dan kami instruksikan kepada Menteri yang terkait dan Duta Besar di Indonesia untuk membangun kerjasama ekonomi syariah dengan Indonesia. Yang keempat, tidak kalah pentingnya yaitu peningkatan edukasi dan keahlian SDM, serta ketersediaan peta jalan SDM ekonomi syariah. Peta jalan ini akan mendukung pengembangan industri halal di Indonesia yang makin terukur, makin sistematis dan terpadu, sehingga dapat berkembang lebih cepat dan pesat. Seluruh pihak diharapkan terus berpartisipasi, meningkatkan literasi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan kewangan syariah. Hadirin yang berbahagia, kerjasama semua pihak yang telah menyatukan langkah baik di lingkup Komiti Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah maupun melalui berbagai platform kerjasama lintas pembangkuk kepentingan, telah mengantarkan berbagai program pada jalur yang tepat, antara lain ditandai dengan peluncuran fasilitas riset halal yang bekerjasama dengan BRIN, membentukkan kawasan industri halal, Komiti Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, KDEKS, Zona Kuliner Halal dan Aman, dan lain sebagainya. Jadi KDEKS ini sebagai kepanjangan daripada KNKS, diketuai oleh Gubernur, oleh Wakil Gubernur, sekretarisnya sekretaris daerah, dan sudah terbentuk di beberapa daerah, di Sumatera Barat, Rio, NTB, Sumatera Selatan, dan KDEKS ini adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah, terutama sektor-sektor unggulan kita di daerah, sehingga dia bisa menggerakkan daerah. Ini saya kira yang penting. Jadi kerjasama, kolaborasi, sinergi, atau Pak Gubernur biasanya dengan berjamaah, ini tentu ini akan kita menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Karena kita dalam Al-Quran disebut, disuruh berkolaborasi, bertakawun, bertolong-tolonglah, kerjasamalah dalam membangun kebaikan-kebaikan, dan jangan bekerjasama dalam membangun dosa dan keburukan. Dalam hadis disebut, Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mu'min dengan satu mu'min yang lain, itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da, satu sama lain salin menopang, dan salin mendukung, sehingga menjadi kuat. Saya kira ini kolaborasi yang dibangun oleh Bank Indonesia, insya Allah akan membuat kita semua menjadi kuat. Insya Allah. Penyelenggaraan ISAF selama sembilan tahun terakhir, juga merupakan kontribusi yang sangat berharga dari Bank Indonesia. Dalam memajukan upaya memajukan ekonomi syariah di Indonesia, saya sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi. Pak Gubernur, sekali lagi ternyata Bapak menjadi akbar Hamzawassal Kabir, yang Hamzawassal yang besar, yang menyatukan berbagai Hamzawassal, sehingga terjadi proses kolaborasi yang begitu luar biasa, untuk juga semua komponen ikut, dari pesantren, dari mulai lembaga-lembaga keagamaan, dan saya dengar juga semua pesantren sudah membuka stand di sini. Dan saya harapkan ini merupakan tanda akan bangkitnya ekonomi dan keuangan syariah, bangkitnya umat Islam, bangkitnya arus baru ekonomi Indonesia. Terima kasih. tetap menjaga hak-hak Allah, menegakkan hak Allah, tanpa lalai dalam mengerjakan agama, itu adalah jihad akbar, jihad besar kita di dalam menggapai kehidupan. Dan seperti dibacakan ayatnya oleh tadi, ini semua tidak akan bisa kita capai, apa yang kecuali kita melakukan perubahan-perubahan sendiri. ayatnya tadi baca, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kecuali bangsa itu sendiri yang merubah sendiri nasibnya. kita adalah mencari sebab. alal aibadil asbab. kita membuat sebab. wa'alallahi fathul abu'ab. kita yang mencari sebab, dan Allah yang akan membukakan pintunya kepada kita semua. kalau kita tidak mencari sebab, kita membuat langkah, pintunya tidak akan terbuka. Tapi kalau kita membuat langkah-langkah, apalagi langkah-langkah strategis, langkah besar, maka Allah akan membukakan wa'alallahi fathul abu'ab. Pintunya akan dibuka oleh Allah SWT. ISF ke-9 kian sulit menciptakan ruang untuk berkolaborasi, mengajak semua pihak bergerak lebih cepat untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, sekaligus memperkorok-memperkoko sumbangsi bangsa ini dalam upaya pemulihan global melalui pembangunan ekonomi yang inklusif. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Indonesia Syariah Economic Festival atau ISF ke-9 tahun 2022, saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT memberikan inayahnya, himayahnya, dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahu'l mu'afiq ilaq wa mit'ariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pembukulan rampak beduk, The Big Hamshah Wasyau, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Ketua Dewan Komisioner LPS, dan Wakil Menteri Pertanian. Kita akan melaksanakan secara bersama-sama, siap-siap Bapak-Bapak, pada hitungan ketiga. Satu, Dua, Tiga. Tepuk tangan, ISAF ke-9 tahun 2022, secara resmi telah dibuka. Dan selanjutnya, kami akan mengundang dengan hormat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk berkenan berfoto bersama. Silahkan dilepas maskernya pada hitungan ketiga. Satu, Dua, Tiga. Satu kali lagi, mungkin mengepalkan tangan. Sama-sama mengepalkan tangan. Satu, Dua, Tiga. Terima kasih, Bapak Wakil Presiden, dan para pendamping, kami silahkan untuk kembali ke tempat semula. Sebagai wujud syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita panjatkan doa bersama, yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, Ya Hamid, Ya Syakur, Puji syukur kami panjatkan kehadiratmu, karena berbagai ikhtiar yang telah kami lakukan, khususnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Engkau telah berkah. Siang hari ini, bersama Wakil Presiden kami, kembali kami menjelenggarakan Wapening Sheremoni Indonesia Syariah Ekonomi Festival yang kesembilan dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Strangers, Optimizing Syariah Festival, Optimizing Syariah Ekonomi and Finance for Inclusive Recovery. Tiada lain harapan kami semuanya, kecuali memohon berkah darimu, Ya Allah, agar acara ini menjadi momentum terbaik dan sebagai alhamdul wasul untuk lebih memperkokoh daya tahan dan kebangkitan ekonomi syariah di dalam bangsa tercinta kami. Ya Allah, Ya Rahmani, Ya Rahim, belum sepenuhnya tuntas pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak global, lalu berkelanjutan dengan konflik yang terbuka antara dua negeri hambamu dengan segala akibatnya yang sangat signifikan. Kami mohon, selamatkanlah negeri kami dari berbagai dampak yang lebih fatal dari kedua bencana tersebut. Hambamu sudah berikhtiar sedemikian rupa untuk mengantisipasi kenyataan tersebut. Namun apalah daya hambamu yang daif ini tanpa uluran tangan pertolongan dan kasih sayang. Ya Allah, Ya Tuhan, kami benar-benar kami membutuhkan kasih sayang dan pertolonganmu pada saat ini. Kami juga memohon kepadamu, Ya Allah. Hari ini hambamu kembali melakukan launch di sep yang ke-9. Kiranya intensitas ekonomi syariah yang kami kembangkan di negeri kami ini, engkau semakin rida dan memberkahinya. Sehingga harapan besar bangsa kami untuk recovering together and recovering stronger dari dampak krisis global yang ikut menyentuh bangsa kami. kami mohon kepadamu, Ya Allah, berikanlah kekuatan dan kepercayaan diri kepada segenap warga bangsa kami untuk mengembangkan berbagai kreasi yang bermuara kepada semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional kepada kami. Kami juga memohon kepadamu, Ya Allah. Bukakanlah pintu hati dan berikanlah kesadaran kepada segenap warga bangsa kami untuk mau mengakui dan mensyukuri niimat dan karunia yang telah diupayakan oleh anak-anak bangsanya sendiri. Kami memohon kepadamu, Ya Allah. Sinergikanlah hati dan pikiran kami agar kami bisa terus-menerus berkreasi dalam upaya mengangkat citra dan martabat bangsa kami. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, bimbinglah kami dan tampaklah kepada kami yang benar-benar dan anugerahkan kemampuan untuk menjalaninya. Tampakkan keburukan itu buruk dan berikan kekuatan untuk menghindari. Rabbana atina fitunia hasana wa fil akhirat yasana qina adaban nar wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya doa bersama, maka berakhirlah acara peresmian pembukaan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF ke-9 tahun 2022. Terima kasih kami aturkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan membuka acara ini secara resmi. Acara masih akan berlanjut dengan penampilan kreasi tari daerah dan kolaborasi musisi kebanggaan Indonesia, Dwi Ki, Darmawan, World Peace Orchestra, dan ROSA. Namun sebelumnya hadirin kami mohon untuk berdiri, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara dan meninjau area pameran ISEF ke-9 tahun 2022. Sekali lagi terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang selalu menjadi tauladan bagi kita semua dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah. ISEF 2022 International Showcase menghadirkan berbagai booth mulai dari modest fashion, makanan dan minuman halal, perbankan, pesantren, dan masih banyak lagi. Terima kasih kepada semua yang telah hadir secara hybrid dan juga virtual dalam menyemarakan puncak penyelenggaraan ISEF ke-9 tahun 2022. Bapak Ibu kami mohon untuk duduk kembali. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Acara di tempat ini masih akan berlanjut Bapak Ibu, jadi kami mohon agar Bapak Ibu bisa tetap duduk di kursinya masing-masing dan kita nanti akan menyaksikan tarian-tarian serta penampilan dari Dwi Ki Darmawan World Peace Orchestra dan juga penyanyi kenamaan yang kita kenal sangat diminati banyak sekali oleh orang-orang Indonesia, Rosa. kami juga mohon kepada Bapak Ibu untuk menunggu sejenak, menantikan kesabarannya sejenak, memberi kesempatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia dan rombongan untuk bisa mendahului untuk melakukan acara peninjauan ke area pameran ISEF ke-9 tahun 2022. Nanti pada gilirannya tentunya kami akan mengundang Bapak Ibu untuk juga turut serta menyaksikan berbagai pameran dan bukan hanya menyaksikan kami mengundang Bapak Ibu untuk membeli produk-produk UMKM Indonesia. Kita harus selalu mencintai produk-produk buatan Indonesia. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, mari kita saksikan terlebih dahulu penampilan kreasi tarian kipas dari kawasan timur Indonesia, tari rapai geleng dari Sumatera dan tari penggiling dari Jawa. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. 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 dalam tarian ini melambangkan siklus manusia yang kadang di atas dan kadang di bawah. Tarian ini juga melambangkan kolaborasi gerakan semua elemen harus tepat dan bersamaan agar dapat membentuk harmoni yang indah. Dan kemudian tadi kita sudah juga menyaksikan tari Rapa'i Geleng dari Sumatera yang menggambarkan wujud persembahan ungkapan rasa gembira yang tidak pernah luput dari puji-pujian kepada Allah SWT. Rangkaian tari juga telah ditutup dengan tari panggiling dari Jawa, diambil dari bahasa Jawa yang berarti pengingat. Tari panggiling adalah salah satu tari garapan baru bernuansa islami yang bertujuan mengajak umat islam senantiasa mengingat Allah SWT. Bapak Ibu sesaat lagi panggung ISAF 2022 akan kembali diisi dengan penampilan luar biasa yang tentu sudah sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua. Namun sebelumnya untuk mengetahui jadwal dan detail acara ISAF 2022 ikuti berbagai informasi terkait ISAF 2022 melalui situs resmi www.isef.co.id dan kanal-kanal media sosial ISAF Instagram at isaf.id YouTube, Twitter, dan Facebook at ISAF Indonesia. Mari kita dukung agar pemerataan kesejahteraan industri keuangan dan ekonomi syariah dapat bertransformasi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selamat meninjau area pameran jangan lupa berkontribusi dengan membeli produk-produk UMKM Binaan Bank Indonesia. Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!